Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya darasa itu dalam bahasa Arab berarti berulang-ulang atau lapu. Lapu juga itu ada kaitannya dengan berulang-ulang di tempa matahari sehingga dia menjadi lapu. Tadarus itu mempelajari Al-Quran berulang-ulang dan itu dilakukan bersama orang lain. Jadi bukan sendiri. Kata Tadarus itu menunjukkan keterlibatan dua pihak. Kalau darasa satu orang bisa. Tadarus saling. Saling mengulang-ulang. Saling belajar dan mengulang-ulangi sampai faham. Jadi apa yang dilakukan selama ini membaca saja tanpa faham itu bagus. Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan Tadarus. Karena harus mencapai pemahaman. Sampai mencapai pemahaman. Sampai berulang-ulang. Jadi kalau dua orang belajar atau Tadarus hanya 10 ayat dalam sehari atau sebulan. Itu lebih bagus daripada dia tamat Al-Quran tanpa dia faham. Jadi Tadarus itu begitu. Bukan bersama-sama mengaji sampai selesai hata. Bukan itu. Harus ada upaya untuk memahami apa yang dibaca. Untuk memahami dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Jadi bisa jadi satu ayat yang dibaca. Kita Tadarus. Abi jelaskan anak-anak. Ini, 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 ini begini. Nana bertanya atau mengomentari. Oh betul itu. Karena apa orang yang dekat pada Al-Quran itu bisa diilhami pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda dengan pemahaman temannya. Sama kalau kita letakkan berlian di hadapan kita itu contoh yang diberikan ulama. Yang memandang dari sini melihat suatu cahaya berbeda dengan yang memandang dari sini. Al-Quran begitu. Abi pernah berkata bahwa Al-Quran itu seperti alam raya ini. Alam raya dari dulu sama. Bumi dari dulu sama. Tetapi rahasianya bisa bermacam-macam diberikan Allah kepada orang-orang yang mempelajarinya. Sehingga bisa ada rahasia baru yang orang lain belum tahu. Begitu juga Al-Quran. Itu Tadarus. Dan itu pentingnya dilakukan lebih dari satu orang berdua. Itu lebih dari satu orang dan itu juga pentingnya mengulang-mulangi. Jangan bosan mengulangi. Itu sebabnya Nabi SAW pada wahyu pertama diperintahkan untuk membaca. Dan dua kali. Menarik bahwa perintah yang kedua ini ikhraq dibaringi dengan pernyataan Tuhanmu maha pemurah, maha pelimpah, aneka kebajikan. Salah satu diantaranya pemahaman tentang Al-Quran. Jadi yang membaca sendiri saja sudah demikian itu apalagi membaca bersama. Membaca bersama, ada interaksi, ada saling menerima dan memberi, dan ada kebersamaan. Ada silaturrahim. Jadi itu yang diperlukan Tadarus itu yang lebih penting. Nabi pun di dalam riwayat setiap bulan Ramadhan bertadarus dengan Jibril. Dan pada Ramadhan terakhir dari usia beliau, beliau bertadarus dua kali di tahun itu. Jadi Nabi bertadarus. Bertadarus dua kali maksudnya apa? Jadi setiap tahun bertadarus di bulan Ramadhan. Pada tahun meninggalnya beliau, itu beliau bertadarus dua kali. Satu di bulan Ramadhan, satu di bulan yang lain. Sahabat-sahabat Nabi tidak berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain. Kecuali mereka sudah paham betul tentang ayat itu. Ah, Tadarus. Kan jauh sekali nih ada diantara kita yang pokoknya baca Al-Quran, berlomba menamatkan Al-Quran dua kali, tiga kali. Menurut Abi itu bagus. Tetapi ada yang lebih bagus yang bisa dilakukan, yaitu Tadarus. Tadarus, berulang-ulang sampai paham. Seperti hanya firman pertama Allah, ikhra sampai dua kali. Ikhra sampai dua kali, ya kan? Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman untuk teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Syihab dan Syihab. Kita ketemu lagi besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!